Silakan Pak Syaudi Duka, kita hanya mencemati masalah APBN 2021. Jadi, praksi kami memberikan tanggapan, pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang dipatok APBN tahun 2021 itu 5%. Saat itu kami, praksi Partai Demokrat, memberikan tanggapan atau menyeroti melalui pendapat umum di Paripurna yang juga saya membawakan pendapat umum, bahwa patokan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi ini adalah sangat optimis, cenderung, tidak realistis. Akhirnya, APBN 2021 hanya mencapai pertumbuhan 3,6% dari target APBN. Di laporan Menteri KLHK, Kementan, dan KKP, sektor ini hanya tumbuh juga di bawah 3,6%. Artinya, capaian nasional pun tidak dicapai, apalagi target APBN 2021. Pertanyaan saya, apakah target pertumbuhan ekonomi yang dipatok kementerian lembaga itu hanya sepihak dari Menteri Keuangan ataukah mendapatkan masukan dari masing-masing kementerian? Dan, kalau sepihak Menteri Keuangan, saya pikir tidak realistis. Kalau mendapatkan masukan dari kementerian, saya kira perlu kajian sehingga capaian pertumbuhan ekonomi itu dicapai secara nasional. Karena menetapkan pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan angka kemiskinan dan indikator ekonomi makro yang lain. Yang pertama, yang kedua, total luas pemulihan lahan tahun 2021, khususnya galian tambang, perlu mendapat penjelasan. Karena kerusakan lingkungan pada area ini cukup mengkhawatirkan. Dan kita melihat bahwa para penambang tidak taat dalam melakukan kewajibannya untuk menutup kembali area galian tambang tersebut. Dengan demikian, perlu kami mendapatkan laporan berapa capaiannya. Yang ketiga, KKP merawat 8 unit kapal dengan biaya 103 miliar. Saya melihat bahwa cukup besar, 12,8 miliar rata-rata per kapal. Kapalnya ini berapa tonase? Perlu penjelasan. Tidak dijelaskan di dalam laporan. Yang selanjutnya, ekuitas 1 Januari 2021 itu Rp82,1 triliun. Dan 31 Desember 2021, ekuitasinya turun menjadi Rp81,1 triliun. Hampir Rp1 triliun berkurang, Kementerian Pertanian. Apakah terjadi pengurangan aset, penjualan atau hal lain, sehingga terjadi penurunan ekuitas yang hampir Rp1 triliun di Kementerian Pertanian? Ekuitas ini adalah aset, modal dan lain sebagainya yang ada di Kementerian Pertanian. Saya tidak banyak. Terakhir, saya apresiasi kepada tiga menteri atas capaian laporan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecolian. Saya ucapkan selamat dan ini terus dipertahankan sehingga akuntabilitas laporan keuangan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan predikat WTP. Kesimpulan, dari laporan para menteri terhadap realisasi APBN 2021, walaupun dalam laporan ini tidak melaporkan capaian indikator ekonomi makro secara tertulis, seperti capaian pertumbuhan NTP, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing Kementerian, pada prinsipnya praksi kami dapat menerima kekurangan itu, yang berharap pada pertumbuhan atau laporan berikut dapat dilengkapi atas atau rakir berikut. Demikian pimpinan. Terima kasih.